admin akan melakukan pemupukan lagi sahabat tani ya setelah waktu itu 5 hari setelah tanam itu kita menggunakan pupuk ultradap nah sahabat tani untuk kali ini ini usia 10 hari setelah tanam sahabat tani ya kita akan memupuk kembali yaitu dengan pupuk NPK 16 sahabat tani ya dan ini juga salah satu ciri kalau NPK 16 yang asli itu kalau dilarutkan dengan air itu mudah larut sahabat tani ya gak ada ampas ya ini ciri-ciri NPK 16 yang asli salah satunya sahabat tani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah untuk tanaman melon kita sudah lumayan bagus pertumbuhannya ini 10 hari setelah tanam sahabat tani tunas airnya juga sudah panjang sehingga ini memaksa admin untuk segera memasang lanjarannya sahabat tani ya lanjaran yang pakai tali atau disebut juga tali gawer sahabat tani ya nah sahabat tani malam ini admin akan melakukan pemupukan lagi sahabat tani ya setelah waktu itu 5 hari setelah tanam itu kita menggunakan pupuk ultradap nah sahabat tani untuk kali ini ini usia 10 hari setelah tanam sahabat tani ya kita akan memupuk kembali yaitu dengan pupuk NPK 16 sahabat tani ya NPK 16 dengan ultradap juga masih kita gunakan sahabat tani ya kemudian kita juga akan campur dengan pupuk organik ini pupuk organiknya ini jakaba sahabat tani ya ini air jakaba yang sudah dipanen beberapa hari yang lalu dan videonya juga sudah admin share kalau gak salah kemarin ya itu jakabanya yang kita gunakan sebagai fermentasian pupuk organik cair baru dan ini airnya sahabat tani ya oke sahabat tani video ini juga akan menjawab pertanyaan teman-teman ketika pupuk organik dicampur dengan pupuk kimia apakah boleh jawabannya boleh karena jakaba ini tidak masalah dicampur dengan pupuk kimia apakah mikrobannya akan mati mungkin ada sebagian yang mati tapi tidak semua yakinlah sahabat tani ya karena admin sudah sering mencampur antara jakaba dengan pupuk kimia dan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ini usia 10 hari setelah tanam sudah tinggi seperti ini ini mik-mik ini ya antara kimia dengan organik nah sahabat tani ya kita juga akan tambahkan dengan gula merah sahabat tani ya gula merah cair lalu kita sudah siapkan ini sendok dan gelas untuk melakukan pemupukan dan sebagai takarannya pada pemupukan hari ini oke sahabat tani kita tidak usah lama-lama ya karena mungkin disini juga ada penonton bapak-bapak yang tidak suka dengan yang terlalu lebar ya dan juga mungkin ada penonton yang ibu-ibu yang tidak suka juga kalau videonya terlalu panjang oke sahabat tani admin akan ambil air dulu karena air disini air PDAM kita akan cari air yang tidak mengandung kaporit sahabat tani ya oke otw oke sahabat tani seperti biasa kita akan ambil air ini ini adalah air hujan yang ketampung disini sahabat tani ya ini bekas galian untuk mengurug rumah sahabat tani ya jadi kita akan manfaatkan airnya ini bagus ya ini tanpa kaporit ya tidak seperti air PDAM yang digunakan oleh admin biasanya sahabat tani nah oh terlalu banyak kita kurangi sahabat tani nah ya segini cukup untuk airnya sahabat tani ya oke kita langsung menuju ke TKP oke sahabat tani kita akan atur dosisnya disini sahabat tani ya admin akan share ke teman-teman semua untuk dosis cara mencapur antara pupuk kimia dengan pupuk organik sahabat tani ya oke sahabat tani kita mulai tidak usah berlama-lama kita masukkan ini dulu pupuk NPK mutiaranya sahabat tani ini bagus untuk bertumbuhan sahabat tani ya untuk semua tanaman kita gunakan 5 sendok sahabat tani ya 1 2 3 4 5 ya 5 sendok sahabat tani oke sahabat tani selanjutnya kita gunakan ini ultradap ini juga bagus untuk bertumbuhan karena unsur haranya yaitu pospat ya dominan pospat nitrogen juga ada tapi sedikit sahabat tani ya pospatnya 60% nitrogennya 12% oke sahabat tani kita gunakan 1 sendok untuk ultradapnya sahabat tani ya tapi kalau teman-teman pakai 2 sendok juga boleh sahabat tani ya gak bakal overdosis ini admin gunakan 1 sendok karena hemat saja sahabat tani ya oke langkah pertama kita aduk dulu ini NPK 16 bersama airnya bersama airnya sahabat tani ya supaya larut dulu ini NPK 16 dan ultradapnya ya kita aduk dulu jangan khawatir sahabat tani untuk NPK mutiara ini kalau dilarutkan dia cepat larut ya dan ini juga salah satu ciri kalau NPK 16 yang asli itu kalau dilarutkan dengan air itu mudah larut sahabat tani ya gak ada ampas ya ini ciri-ciri NPK 16 yang asli salah satunya sahabat tani ya sudah larut kita akan masukkan ini air jakabak sahabat tani ya ini pupuk organik cair dari air jakabak yang dicampur dengan air rebusan kacang tanah ini juga termasuk asam amino sahabat tani ya asam amino nabati kita gunakan 1 gelas sahabat tani ya atau 200 ml sahabat tani ya per 10 liter air oke sahabat tani selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan gula merah supaya mikroba yang ada pada air jakabak akan aktif sahabat tani ya untuk air gulanya kita gunakan 1 tutup ini 1 tutup botol aqua sahabat tani nah segini sahabat tani untuk gula merahnya gula merah cair sahabat tani ya iya selanjutnya kita aduk kembali sahabat tani untuk pupuknya ini ini sudah pupuk hebat ini sahabat tani NPK 16 sudah masuk ultradap sudah masuk dan juga jakabak pupuk organik cair sultan juga sudah masuk nah sahabat tani kita tinggal kocorkan per lubang tanam 1 gelas sahabat tani ya ya sahabat tani alhamdulillah tanaman melonnya sudah berkembang sahabat tani berkembang pesat dan sudah berbunga juga bunga jantan tapi ya ya kita tinggal kocorkan per lubang tanam 1 gelas ya seperti ini jangan sampai kena daun ya karena ini ada pupuk kimianya yaitu NPK 16 dan ultradap sahabat tani ya ya kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas sahabat tani nah seperti ini ya kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas nah sekedar informasi ya khusus untuk umat muslim kalau memupuk tanaman itu usahakan sambil baca solawat sahabat tani ya baik itu di dalam hati ataupun diucapkan sekedar saran sekedar saran aja supaya tanamannya cepat subur karena sejatinya tanaman juga bersolawat sahabat tani ya tanaman ini makhluk hidup sahabat tani ya oke sahabat tani admin akan lanjutkan dulu ke semuanya ini ini ada 20 lubang tanam dan kalau nanti pupuknya masih ada sisa kita akan kocorkan juga pada tanaman cabai ini karena tanaman cabai ini juga sudah bisa dipupuk sahabat tani ya dengan pupuk NPK karena lihat tunas airnya sudah pada bermunculan oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga channel Maman Adaja channel ini terus menginspirasi ke teman-teman semua untuk melakukan perawatan tanaman dari kerdil menjadi subur dari penghasilan sedikit menjadi banyak amin ya robbal alamin terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati